Intro Informasi selanjutnya Dalam rangka peningkatan wawasan modernisasi beragama FKUB Kota Banjarmasin melakukan kunjungan ke FKUB Tanah Laut yang dinilai mampu menurunkan angka intoleransi dalam 10 tahun terakhir Memiliki peran strategis dalam membangun, memelihara, menjaga kerukunan umat beragama FKUB Kota Banjarmasin berupaya meningkatkan wawasan modernisasi beragama Untuk itu pengurus melakukan kunjungan ke FKUB Tanah Laut belum lama tadi Kunjungan ini diterima jajaran pengurus FKUB Talah Kepala Kementerian Agama dan Perwakilan Kes Bangpol di gedung FKUB Talah Jalan Haji Bujasin Banyak hal baru yang didapat pengurus FKUB Kota Banjarmasin dalam kunjungan ini Seperti pembentukan FKUB di tingkat kecamatan Yang terbukti menekan intoleransi selama 10 tahun terakhir Karena tersampaikannya aturan yang ada di Kementerian Agama sampai ke akar rumput masyarakat Ketua FKUB Kota Banjarmasin Haji Maskur Mengaku program tersebut sebenarnya ingin dirintis sejak lama Namun terkendala sumber dana Yang diharapkan mendapat dukungan pemerintah pada 2024 mendatang Kerumput ikan yang mohon maaf Mungkin mereka ini juga banyak yang tidak tahu Tentang apa sih peran daripada FKUB Dan juga kita tahu bahwa di akar rumput ini kan Mereka juga dari segi pendidikan ya Wawasan itu mungkin ya masih belum ya Apa silahnya sama lah seperti orang-orang yang ada di kota Oleh karena itu pentingnya dari FKUB ini Untuk datang ke akar rumput Untuk memberikan penjelasan memahaman ya Bagaimana kita sama-sama menjaga perhumpunan Karena banyak hal-hal yang terjadi selama ini Berkenaan dengan pendirian Misalnya empat kembanda yang salah ditolok oleh masyarakat Jadi akar rumput ya Karena mungkin ya adanya tadi Tidak pahaman dengan toleransi Dari sebelas kecamatan di Tanah Laut Ada delapan FKUB yang berdiri di tingkat kecamatan Dua diantaranya tidak bisa dibentuk Karena hanya diisi satu agama Dan kota Plehari berdiri FKUB Kabupaten Dan kegiatan FKUB juga didukung oleh Kementerian Agama Setempat Untuk Kabupaten Tanah Laut ada sebelas kecamatan Yang terbentuk itu delapan Sementara yang lainnya itu karena tidak memenuhi persyaratan Karena pendirian FKUB itu syaratnya harus lebih dari satu agama Yaitu kecuali kalau di Plehari Kota ini memang Ada kekhususan karena sudah di pusat FKUB Kabupaten Peran FKUB dalam rangka mengedukasi masyarakat ini sangat penting Barangkali menurut kami Justru semakin banyak intensitasnya melakukan sosialisasi Akan semakin maksimal upaya ini Karena upaya sosialisasi ini adalah raka Karena di dalam kerukunan itu ada toleran Justru sebaliknya intoleran itulah yang menjadi titik utama Yang menjadi persoalan-persoalan kerukunan ini Sering terjadi itu barangkali Selain itu di bumi tuntung pandang Juga dibentuk kampung modernisasi beragama Di desa sumber mulia kecamatan Plehari Dan desa toleransi di tajau pecah kecamatan Batu Ampar Eko Anggoro, Bancar TV Terima kasih